selamat menikmati oke kali ini saya perbaikan yaitu 4 buah kipas angin dan semua produknya yaitu matsunichi dan kerusakannya pun berbeda teman-teman jadi 4 buah ini semuanya produk dari merek matsunichi oke dan kerusakannya kita coba dulu satu persatu nanti kita bisa tahu oke kalau yang ini kita tancapkan dulu untuk colokan listrik dia langsung berputar dan kita matikan tidak bisa dan kita pindah-pindah pun tidak bisa nah seperti itu ya kemungkinan dari switch on off nya ini yang bermasalah yang satu ini oke dan kita coba lagi untuk yang kecil ini yang kecil kita coba ini juga produk dari matsunichi oke kita tancapkan untuk listriknya dan kita putar untuk on off lampu menyala dan kipasnya tidak mau berputar kita cabut dulu yang kecil kerusakannya mati oke untuk yang besar yang satu ini kita coba dulu kita colokkan untuk stackernya kita coba apakah kerusakannya sama kita colokkan seperti ini dan kipasnya pun langsung berputar kita matikan bisa namun untuk selektor 1 dan 3 itu tidak fungsi ya teman-teman jadi apakah dari saklar nanti kita cek di bagian saklar juga dan kemungkinan nanti kita cek di bagian mesin ya kita bongkar nanti biar tahu oke kerusakannya seperti itu switch nya tidak berfungsi nomor 1 dan nomor 3 oke ini untuk yang kipas yang tengah ini ini juga kipas besar kita coba dulu kabelnya lumayan panjang ya ini tadi sempat dibawa kesini sama nyampunya 3 4 4 nya oke saya tancapkan nah ini saya saklar mati ya tidak bisa berfungsi untuk kipasnya produknya juga matsunichi oke untuk pengerjaannya kita nanti satu persatu ini matsunichi ini matsunichi juga masih ada lambang dari matsunichi oke kita bongkar dulu yang paling kanan untuk kipas besar kita copot dulu seperti ini nanti kita cuci juga untuk bagian baling-baling dan keranjangnya ini kita bersihkan dan jangan lupa teman-teman like sering komen di kolom komentar dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya silahkan mungkin belum subscribe silahkan subscribe agar saya tambah semangat lagi teman-teman oke untuk yang pertama ini yang paling kanan tadi di bagian switch saklar itu yang bermasalah sudah saya koreksi oke untuk yang yang kedua ini macet antara dinamo ya dan untuk yang besar juga yang paling kiri itu di bagian switch saklar nanti saya koreksi dan untuk sepulnya nanti saya cek juga tadi saya cek di bagian kabel itu ada yang putus teman-teman yaitu jalur satu dan jalur tiga oke ini keranjangnya dan ini bagian yang keempat yang paling kecil ini kipas dinding ini juga lengket ya nah ini tidak bisa berputar sama sekali oke semuanya sudah saya bongkar seperti ini dan masing-masing kerusakannya berbeda jadi biarpun satu produk namun kerusakannya berbeda oke ini saya benerin dulu di bagian switch ini saya bongkar switchnya oke tadi sudah saya bongkar dan semua sudah fungsi dengan normal ya kita pencet on off juga fungsi kalau tadi itu tidak fungsi ya yang nomor satu kalau yang sebelah kanan oke ini jadi saya colokkan dulu setelah pembongkaran tadi oke fungsi ya selektornya tadi tidak bisa dipungsikan oke saya cabut dulu saya pindah lagi untuk keamanan ya saya colokkan lagi oke berfungsi ya tadi untuk untuk yang lengket saya memakai minyak angin juga saklar ini saya bersihkan pakai minyak angin juga ya yang berkarat tadi di dalam saklar ini jadi ini semua sudah fungsi dengan normal jadi untuk dimatikan maupun dipindah-pindah saklar itu sudah fungsi dengan normal oke nanti orangnya saya panggil juga untuk mengambil yang ini karena lain orang ya oke saya coba dulu sudah saya pasang tadi kerusakannya di bagian saklar kalau yang sebelah kanan kita coba dulu kita on oke langsung fungsi dan kita pindah-pindah juga fungsi oke normal ya jadi yang paling kanan sudah berhasil kerusakan ada di bagian saklar oke kita matikan kita tutup dulu dan nanti saya calling yang punya suruh ngambil karena sudah selesai kalau yang tiga tadi belum saya apa-apain namun saya sudah pungkar saya cek satu per satu oke ini saya lepas dulu dan tutupnya semua saya pasang oke teman-teman ini juga yang tadi sudah selesai nah ini saya mengerjakan yang nomor dua tadi yang paling tengah ini yang lengket sekali kita bongkar dulu untuk mesinnya nanti kita bersihin pakai minyak angin oke setelah saya bongkar seperti ini ya saya tetesin pakai minyak angin ternyata belum bisa fungsi namun setelah saya cek di bagian dinamo itu sudah kebakar total ya jadi tidak bisa dipakai jadi kalau yang kecil ini saya bongkar dulu nanti juga yang besar itu namun yang kecil ini saya bongkar apakah kerusakannya sama nanti kita cek antara yang lain apakah kerusakannya sama kita bongkar dulu untuk yang kecil ini ini lengket juga ini kipas dinding teman-teman jadi satu produk kerusakannya pun berbeda jadi lengket sekali dan saya mau bongkar untuk dinamonya apakah masih fungsi dan ternyata juga kebakar untuk dinaminya sama seperti yang nomor dua tadi nah ini jadi untuk yang nomor tiga ini saya bongkar dan setelah pembongkaran saklarnya itu ternyata tidak apa-apa yang ini normal saklarnya namun kerusakannya untuk yang besar yang warna biru ini ada di bagian sini dan ternyata setelah saya copot di bagian kabel yang ke dinamo setelah saklar itu kabelnya sudah ada yang robek dan kedua kabel ini putus nah ini ya bekasnya jadi kerusakannya sudah ketemu jadi rusak di bagian kabel ini karena kabel ini putus nah ini ya putus ini bekasnya juga sampai tergores seperti ini oke ini karena kena besi ya kena besi waktu berputar jadi sampai kelupas oke ini saya sambung satu persatu tadi sudah fungsi ya maksudnya sudah nyambung antara dari kabel merah ke kabel biru jadi saya pasang total seperti ini untuk saklarnya nanti kita coba oke ya kita solder satu persatu antara warna biru warna putih warna merah jadi untuk yang warna hitam itu loss ke listrik kita sambung dulu seperti ini jadi keempat empat nya satu produk merk matsuneci namun kerusakannya berbeda kita sambung dulu teman teman dan nanti kita coba apakah bisa berputar dan kita pindah pindah antara satu dan tiga itu tadi yang bermasalah apakah sudah fungsi jadi ingat teman teman ya pemasangan kabel kedinamo itu jangan sampai mengenai penyangga dari motor swing yang itu belok kanan dan belok kiri itu namanya swing jadi itu biasanya kabelnya nyangkut disitu nah ini saya coba sudah fungsi ya yang tiga sudah fungsi yang satu juga fungsi yang nomor dua juga fungsi jadi untuk yang terakhir ini bisa langsung jadi kerusakan ada di bagian kabel yang masuk ke dinamo itu putus teman teman ya oke setelah saya coba saya pasang kipas sudah fungsi kembali oke jadi ingat teman teman ya tadi kerusakannya berbeda ada yang bagian switch saklar juga ada di bagian kabel dinamo juga ada dinamonya sendiri yang rusak jadi tadi yang dua yang di tengah tadi dua besar sama kecil itu dinamonya minta ganti oke terima kasih dan tunggu pemasangan dinamo yang dua tadi sampai jumpa terima Terima kasih telah menonton